Vitamin C mempunyai manfaat yang baik dalam mencegah timbulnya berbagai penyakit. Salam sehat, selamat datang di Dr. Ferry TV bersama saya Dr. Ferry Juliawak. Di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Kalau berbicara mengenai vitamin C, merupakan vitamin yang sudah sangat familiar sekali atau sudah sangat populer di kalangan masyarakat, teman-teman. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, vitamin C semakin populer. Vitamin C merupakan salah satu jenis vitamin yang bersifat larut dalam air. Vitamin C mempunyai manfaat yang baik dalam mencegah timbulnya berbagai penyakit. Vitamin C disebut juga sebagai asam askorbat. Merupakan salah satu jenis vitamin yang larut dalam air, serta tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Sehingga, pemenuhan vitamin C berasal dari luar tubuh. Untuk itu, kita memerlukan vitamin C dari luar, teman-teman. Karena memang tubuh kita tidak bisa memproduksi vitamin C. Subur vitamin C bisa teman-teman peroleh dari buah-buahan segar dan jenis sayuran. Vitamin C bisa juga diperoleh dari asupan suplemen. Vitamin C mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan, teman-teman. Apa saja manfaat vitamin C untuk kesehatan? Mau disimak, teman-teman. Manfaat yang pertama, meningkatkan imunitas tubuh. Kalau kita berbicara imunitas tubuh, berbicara daya tahan tubuh, berbicara kekuatan tubuh, teman-teman. Apalagi di masa seperti sekarang ini, pandemi COVID-19 masih berlangsung, teman-teman. Untuk meningkatkan imunitas tubuh, memang hal yang harus diperhatikan. Ditambah dengan cuaca yang masih belum jelas, teman-teman. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, teman-teman. Vitamin C mempunyai peranan dalam meningkatkan imunitas tubuh. Karena vitamin C merupakan jad antioksidan yang dapat menetralkan dan mengikat jad-jad radikal bebas. Sehingga imunitas tubuh dapat meningkat dan terjaga dengan baik, teman-teman. Berikut ini akan saya sampaikan dosis vitamin C berdasarkan usia pasien dan tujuan penggunaannya. Dosis dewasa 50-200 mg per hari. Untuk anak-anak, 35-100 mg per hari, teman-teman. Manfaat berikutnya dari vitamin C, membantu penyembuhan luka. Luka adalah terputusnya kontuinitas suatu jaringan oleh karena adanya cedera atau pembedahan pada manfaat. Vitamin C selain berperan sebagai antioksidan, vitamin C juga berperan dalam produksi kolagen. Sehingga penggunaan vitamin C dalam membantu proses penyembuhan luka sangat tepat, teman-teman. Manfaat berikutnya dari vitamin C, mencegah penuaan diri. Mempunyai wajah awet muda merupakan keinginan setiap orang, ya teman-teman. Banyak berbagai macam cara dilakukan demi mendapatkan wajah yang awet muda. Banyak faktor penyebab penuaan diri, seperti akibat paparan sinar ultraviolet, polusi, teman-teman, dan berbagai paparan jad kimia lainnya. Nah, peranan vitamin C dalam mencegah penuaan diri adalah dengan cara ikut membantu dalam produksi kolagen. Sehingga kerutan-kerutan di wajah dapat berkurang, teman-teman. Manfaat berikutnya, menjaga kesehatan tulang dan gigi. Vitamin C selain berfungsi untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh atau sistem daya tahan tubuh, teman-teman. Namun, vitamin C juga mempunyai manfaat yang baik dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. Karena vitamin C ikut berperan dalam produksi kolagen yang mempunyai peranan dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi, teman-teman. Jadi, selain untuk kecantikan kulit, anti-aging, penyembuhan luka, ternyata vitamin C juga berperan dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi, teman-teman. Lalu, manfaat berikutnya, mengurangi resiko penyakit kronis, teman-teman. Vitamin C merupakan antioksidan kuat yang mempunyai fungsi untuk menjaga kekebalan tubuh atau sistem imunitas tubuh. Mekanisme kerja vitamin C adalah dengan menetralkan dan mengikat jad-jad radikal bebas, maka sistem imunitas tubuh dapat terjaga dengan baik, teman-teman. Apabila jad-jad radikal bebas menumpuk dalam tubuh, dapat menyebabkan stres oksidatif. Hal tersebut berkaitan dengan penyakit kronis, teman-teman. Berdasarkan suatu riset atau suatu penelitian bahwa konsumsi vitamin C menyebabkan meningkatnya kadar antioksidan dalam darah, teman-teman. Hal tersebutlah yang mampu memberikan perlawanan terhadap proses inflamasi atau proses peradangan, teman-teman. Masih banyak lagi fungsi vitamin C yang lain, teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkan informasi tersebut dari berbagai macam sumber, tapi yang terpenting adalah vitamin C mempunyai fungsi yang sangat baik sebagai ajak antioksidan. Dapat meningkatkan imunitas tubuh kita, dan kita memerlukan vitamin C karena tubuh kita tidak bisa memproduksi vitamin C sendiri, teman-teman. Untuk itu dibutuhkan asupan vitamin C dari luar. Dapat berupa jadi sebuah buah-buahan atau sayuran, atau bisa juga berupa buah, atau berupa suplemen, teman-teman, yang bisa teman-teman peroleh. Di mana saja, teman-teman, ya. Dan dosisnya harus diperhatikan, teman-teman. Jika ingin mengkonsumsi vitamin C, teman-teman harus banyak minum air putih. Kenapa? Seperti saya katakan di awal tadi, vitamin C bersifat larut dalam air. Kalau tidak banyak minum air, maka vitamin C itu tidak larut. Jadi akan mengendap dan akan menimbulkan gangguan pada tubuh kita, teman-teman. Harus mengetahui prinsipnya, minum vitamin C, banyak minum air putih, teman-teman. Sehingga tubuh kita dapat terjaga dengan baik, imun kita juga akan semakin baik, dan kita akan terhindar dari berbagai penyakit kronis, teman-teman. Demikian informasi mengenai vitamin C. Vitamin yang sudah sangat populer sekali di kalangan masyarakat. Dan pada saat kali ini, saya akan memberikan informasinya kepada teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai informasi ini, jangan lupa berikan tanda like, teman-teman. Lalu bantu saya kembangkan channel ini, channel Dr. Ferry TV, channel yang sederhana ini, teman-teman. Agar channel ini cepat berkembang. Tetap bisa memberikan edukasi buat teman-teman semua, terutama dalam bidang kesehatan. Dan yang terpenting, channel ini bisa menolong dan membantu teman-teman semua, terutama dalam bidang kesehatan. Caranya mudah, teman-teman. Hanya dengan menekan tombol subscribe. Sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV, sharing, bertanya, request, teman-teman. Dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, teman-teman. Sehingga teman-teman akan selalu mendapatkan informasi mengenai kesehatan melalui channel ini, teman-teman. Lalu di-share sebanyak-banyaknya, biar teman-teman kita boleh menonton video ini, dan mereka boleh mendapatkan manfaatnya setelah mereka menonton video ini, teman-teman. Terima kasih ya, teman-teman. Tetap setia, tonton terus Dr. Ferry TV, karena teman-teman bisa mendapatkan informasi yang baik mengenai kesehatan melalui channel ini. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cedas. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih telah menonton video ini.